selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua pada kesempatan kali ini saya akan berbagi di tahap pertama ini bagaimana kita bisa mengenal atau bisa menggunakan program SPSS IBM SPSS jadi di sesi kali ini saya akan sampaikan bagaimana caranya kita melakukan input data dan juga bagaimana kita bisa mengimport data yang sudah kita miliki di format file yang berbeda baik langsung saja ini adalah tampilan dari SPSS disini kita bisa lihat di sebelah bawah ada dua tampilan sebetulnya tampilan yang pertama adalah DTView DTView ini nanti tampilan data untuk setiap variable yang kita input ini masih belum di input masih kosong jadi tulisannya masih far jadi nanti setiap variable yang kita sudah bentuk datanya akan di input disini seperti itu sedangkan di jendela berikutnya adalah sebelah kanannya adalah variable view jadi disini adalah satu tampilan dimana kita bisa mendeskripsikan dari variable kita misalkan kita punya empat variable variable kita itu kita bisa deskripsikan disini nah bagaimana cara kita menggunakan program ini teman-teman yang pertama harus install terlebih dahulu silahkan saja install versi berapapun mungkin saja perbedaan versi dari software ini nanti ada perbedaan tampilan dengan apa yang teman-teman lihat di yang saya gunakan ini kalau kita lihat-lihat sekilas disini ada menu file ada menu edit sampai dengan menu help kita bahkan bisa belajar disini di SPSS ada tutorialnya juga gitu ya nah untuk bisa menggunakan file untuk bisa menggunakan program SPSS ini yang pertama yang kita kuasai adalah cara kita meng-input data ke dalam software ya kita bisa meng-input manual ya atau kita bisa import dari file berjenis lain yang sudah kita siapkan misalkan di file Excel seperti itu ya nah cuma ingat nanti kalau mau dari file lain kita harus sudah persiapkan polanya atau susunan datanya seperti itu nah kalau kita misalnya mau bangun terlebih dahulu variablenya ya misalnya disini contoh gini ya saya buka dulu file Excel saya oke tadi file Excelnya saya taruh di di dokumen ya tadi saya taruh disini oke sebentar tadi saya kasih nama filenya apa ya hijklmna ini ya odading SPSS sesuai judul dari thumbnail dari video ini ya oke ini gak apa-apa kita oke nah jadi saya punya 4 variable gitu ya misalnya there debt to equity ratio return on equity gitu ya dipersingkat saja seperti ini jadi nama variable jangan panjang-panjang ya cukup berikan singkatan kalau kepuasan pelanggan misalnya kafe atau cusat customer satisfaction gitu ya nah ini seperti ini jangan nanti nama variable jangan panjang-panjang cukup akronimnya saja seperti itu ya jadi misalnya saya punya 4 variable kalau kita mau bangun dari awal di SPSS berarti kita bikin disini variabelnya there gitu ya seperti itu nah disini type-nya adalah pasti numeric gitu kan karena suatu bilangan kalau mau bentuk yang lain juga boleh tapi saya defaultnya adalah numeric gitu ya jangan string kalau string ini nanti tag sifatnya ya dia tidak bisa diolah oke ini width-nya lebarnya 8 nanti bisa kita ganti kalau kurang ya desimalnya ini di belakang koma ada berapa angka ya kita lihat disini datanya misalnya disini ada 4 ya 4 angka di belakang koma maka kita bisa setting dia 4 gitu nah disini baru kita berikan penjelasannya labelnya ya misalnya depth to equity ratio misalnya gitu ya kalau tadi misalnya kepuasan pelanggan gitu ya berarti disininya dari fieldnya ini name ini ada disini nanti di data view value-nya ada disini nah ini there gitu ya nah disini kita jelaskan there adalah depth to equity ratio jadi ketika nanti di eksekusi programnya di outputnya karena nanti SPSS itu ada jendela outputnya ya jadi kita-kita eksekusi program dia hasilnya ada di jendela terpisah seperti itu oke nah ini values-nya ini kalau kita mau berikan semacam kode ya kalau dia bukan scale misalnya kategori atau nominal nominal atau ordinal nanti saya jelaskan lebih lanjut disini ya kalau ini kita bisa skip missing kalau ada nilai-nilai yang hilang kita bisa datakan disini nilai missing ya ini kolom lebar kolom kemudian line-nya defaultnya adalah disebelah kanan rata kanan nah ini measure-nya ya jadi di SPSS itu measure pengukuran skala pengukuran variable itu ada tiga ya ada disini paling tinggi adalah scale ini dibawahnya adalah ordinal yang paling bawahnya atau yang paling pertamanya adalah nominal mungkin saya jelaskan terlebih dahulu apa itu nominal ordinal dan juga scale gitu ya seperti ini saya persiapkan dua slide sederhana saja jadi terkait dengan skala pengukuran data gitu ya nah di SPSS tadi sudah jelaskan ada tiga kan ada scale nah ini gambarnya adalah penggaris ya penggaris yang kedua adalah ordinal yang di bawahnya adalah ordinal ini digambarkan dengan tiga buah balok yang warnanya berbeda dan memiliki peringkat yang berbeda kita bisa lihat disini yang warna biru balok warna biru posisinya paling bawah paling rendah yang balok warna hijau ini di atasnya yang warna merah adalah paling tinggi ya puncaknya paling tinggi sedangkan kalau nominal di simbolkan di ilustrasikan atau divisualkan dengan tiga buah lingkaran yang sama besar gitu ya tidak menunjukkan peringkat disini hanya menyampaikan bahwa merah berbeda dengan biru berbeda dengan hijau nah seperti ini contohnya gimana nah contoh ya kalau nominal misalnya ya variabelnya adalah gender misalnya ya dan nanti dalam SPSS ini ya dalam statistik ini pasti yang kita olah adalah berupa bilangan kita tidak bisa mengolah software ini tidak bisa mengolah berupa teks atau kata yang bisa diolah oleh software ini adalah berupa bilangan jadi misalnya ini bilangannya adalah satu dan dua gitu ya sedangkan variabelnya adalah gender gitu jadi software tidak bisa mengolah misalnya pria tanpa wanita dibagi pria itu tidak bisa tapi yang bisa dilakukan software adalah tentu saja mengolah bilangannya ya satu dua dan seterusnya jadi disini nominal satu dan dua disini tidak bermakna peringkat tidak bermakna bahwa dua lebih besar dari satu tidak gitu ya jadi hanya bermakna satu itu tidak sama dengan dua jadi pria tidak sama dengan wanita tidak bisa kita katakan oh kalau wanita simbolnya disini bilangan dua maka wanita lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan pria tidak bisa seperti itu ya contoh lain apa contohnya warna misalnya disini warna merah biru hijau merah kita kasih angka atau bilangan satu biru kasih bilangannya dua hijau kasih bilangannya tiga nah itu satu dengan dua itu berbeda satu tidak sama dengan dua satu tidak sama dengan tiga tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa satu lebih kecil dari dua satu lebih kecil daripada tiga tiga tidak bisa kita hanya bisa mengatakan bahwa merah tidak sama dengan hijau merah Tidak sama dengan biru Contoh yang lain apa? Contoh yang lain misalnya profesi Ada yang profesinya ASN Ada profesinya wirausaha Ada profesinya dokter Ada profesinya pengacara dan sebagainya Itu kita bisa kasih bilangan Misalnya ASN 1, wirausaha 2 Dokter 3 Arsitek misalnya 4 Seperti itu Kita tidak bisa mengatakan bahwa ASN misalnya lebih tinggi Dibandingkan wirausaha tidak bisa Kita bisa mengatakan Profesi ASN itu berbeda dengan profesi Arsitek misalnya Atau profesi wirausaha itu berbeda Seperti itu ya paham ya Itu nominal Maka nanti biasanya teknik statistik yang digunakan adalah teknik non parametric Karena ini variablenya termasuk variable kategori Measurement yang kedua adalah ordinal Sama dia juga termasuk dalam Skala non metrik atau kategori Contoh Contoh disini pendidikan Jadi membedakan antara ordinal sama nominal Kalau nominal tadi tidak bermakna peringkat Antara data yang satu dengan data yang lain tidak bermakna peringkat Dalam setiap variabelnya Kalau ordinal dia memiliki makna peringkat Seperti diilustrasikan dalam gambar Balok warna hijau lebih tinggi dibandingkan warna biru Balok warna merah lebih tinggi dibandingkan warna hijau Juga dibandingkan warna biru Contoh pendidikan Ya satu saya beri simbol misalnya satu SMA saya beri simbol satu Diploma misalnya dua Sarjana tiga gitu ya Pasar sarjana misalnya empat Seperti itu Jadi satu tidak sama dengan dua SMA tidak sama dengan diploma Tapi dua lebih besar dari satu Diploma Tentu jenjang pendidikan lebih tinggi dibandingkan SMA Gitu ya Tiga juga lebih tinggi dibandingkan dua Jenjang pendidikan sarjana jelas lebih tinggi dibandingkan dua Satu diploma Tapi kalau misalnya empat Pasar sarjana ya Ya jelas dia juga lebih tinggi dibandingkan tiga Yaitu sarjana Tapi dalam ordinal kita tidak bisa lakukan perkalian Ya tidak bisa kita katakan dua kali dua sama dengan empat Berarti kalau dua adalah diploma Masa dua kali diploma sama dengan empat Sama dengan pasar sarjana kan Enggak gitu ya Jadi kita hanya bisa bilang disini dalam ordinal Selain simbolnya tidak sama dengan Juga hanya lebih dari atau kurang dari Tidak bisa kita kali Kita bagi Tidak bisa ya Karena termasuk dalam kategori Sedangkan kalau scale ya Kalau scale ini simbolnya saja penggaris Artinya ada alat ukurnya yang jelas Yang presisi Yang terukur dengan Dengan apa ya Dengan alat ukur yang sahih gitu ya Maka Dalam scale Ini adalah segala pengukurannya Termasuk dalamnya adalah interval dan rasio Yang membedakan interval sama rasio adalah Di perlakuan Bilangan nolnya Gitu Jadi dalam nol dalam rasio itu Nol yang Yang absolute gitu ya Sedangkan kalau nol dalam interval Nol masih memiliki satu nilai Misalnya nol derajat celcius Kan bukan berarti Suhunya nol gitu Tapi suhunya ada Yaitu nol derajat celcius Nah kalau dalam rasio nol ya nol gitu Nol rupiah Ya nol Gak ada rupiahnya gitu ya Ya yang termasuk dalam scale ya Termasuk panjang Berat Ya Dua kilo Tiga kilo gitu ya Tiga centimeter Sepuluh centimeter Lima meter Ya Volume Gitu ya Laba Ya rugi Gitu ya Luas Masuk semua Artinya bisa Diukur Ya terukur Disini variabelnya adalah Memiliki alat ukur Kita bisa Lakukan pengukuran Berapa panjangnya Berapa luasnya Berapa beratnya Bisa ada alat ukurnya Alat timbangnya Seperti itu ya Laba bisa kita ukur Berapa pendapatannya Berapa total costnya Bisa kita ukur gitu ya Nah itu mungkin Sekilas penjelasan Terkait dengan Skala pengukuran Atau measurement Di software SPSS Mudah-mudahan Teman-teman bisa Mahami dengan baik Gitu ya Kembali lagi Ke SPSS Jadi kalau kita Mau nginput Dengan terlebih dahulu Membangun Nama variabelnya Itu bisa Seperti ini ya Jadi kalau tadi Saya punya variabelnya Tadi There Ada roe Gitu ya Seperti ini Ya berarti saya bangun Terlebih dahulu Ini roe Gitu ya Dan seterusnya Nah Bisa juga dibalik Gitu Datanya sudah ada Ya Di format Excel Seperti ini Dan ingat ini Polanya harus By column ya By column Seperti ini Jangan di Edit-edit Jangan di macam-macam Yang lagi Seperti ini aja tampilannya Ya Ini Sel A1 Langsung ya Ini adalah sebagai labelnya Adalah nama variabelnya Atau fieldnya lah ya Nama fieldnya Nanti ini langsung Baris keduanya adalah datanya Sampai dengan baris Terakhirnya Ya di setiap Variabelnya Oke ini mohon maaf Saya rekamannya Sambil ada Hujan Jadi kalau ada suara Hujan masuk Ya harap maklum Teman-teman ya Oke seperti itu Jadi kalau Mau Dibangun Terlebih dahulu Seperti ini Tapi jika langsung Mau di Export gitu ya Mau di import Kedalam software Juga bisa Ini saya clearkan Terlebih dahulu Ya Saya clearkan Misalnya seperti ini Kita bisa langsung Ambil datanya Dari yang Formatnya Excel ya Misalnya ini Seperti ini Formatnya Excel Jadi Saya tinggal Di sini ya Di file Nanti open Cuma pilihnya Kita pilihnya Open Open data ya Open data Jadi kita akan membuka data Dari format file lain Ya Baik dalam format SPSS Maupun format file lain Misalnya di sini Saya sudah Buat dalam format Excel gitu ya Jadi nanti File format Excel Tadi ini akan Saya Import ke dalam Software SPSS ini Gitu ya Jadi saya pilih Format Excel Ini dimana Lokasi file-nya Saya taruh di Dokumen ya Tadi saya kasih Namanya adalah Odading 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 SPSS Ya Saya kasih nama File-nya itu Ya XLSX Gitu ya Ini bisa XLS Bisa XLSX Gitu teman-teman Nah ini tinggal Kita open saja Nah Dengan open Seperti ini Nanti dia akan Menyampaikan informasi Pada worksheet Mana Nah ini ada Read variable names From the first row of data Jadi Dia akan membaca Nama variable-nya Dari baris pertama Dari data Jadi di sini Ya Ini baris pertamanya Kan ini Der Roe Npm Return Jadi kalau ini Di checklist Nanti nama Variable-nya Adalah yang tadi Yang der Roe Yang di baris Pertamanya Adanya data Di worksheet Sheet 1 Jadi ini File ini Saya taruhnya Di sheet 1 Di sini Sheet 1 ya Saya taruhnya Jadi kalau data kita Ini dikasih nama Nanti di SPSS Juga ada Namanya Oke Kemudian Di sini Yang berikutnya Lagi Di sheet 1 Dari A1 Sampai D83 Datanya A1 Sampai D83 Ini A1 Dari A1 Sampai D83 Kita lihat D83 Nah ini betul ya D83 Jadi inilah Yang dibaca oleh software Dari SPSS ini dibaca Semua dari A1 Sampai D83 Dimana baris ke 1 Adalah nama variable-nya Atau nanti masuk dalam Field name-nya ya Dalam software-nya Seperti itu Ya Nah jadi di sini tinggal Kalau sudah oke Sudah benar Kita tinggal klik oke saja Tinggal kita klik oke Nah Sekarang sudah masuk Ini semua terimport Kedalam SPSS ya Default-nya di sini Memang karena dia numerik Bilangan Maka Langsung masuk Dan measure-nya adalah scale Seperti itu Nanti kalau teman-teman Tadi ada variable lain Misalnya gender Variable misalnya profesi Variable misalnya Hobi gitu ya Variable pendidikan Misalnya ya Demografi Misalnya Nah ini disesuaikan saja Seperti itu ya Nah ini Datanya juga sudah masuk Ini di data Data view-nya ya Data view-nya sudah masuk Di variable view-nya juga Kalau kita mau melakukan editing Bisa Misalnya Dari sini adalah Kita kasih keterangan Ya Dep To Equity Ratio Misalnya gitu Ya Seperti itu Karena nanti ini Kalau begitu dilakukan analisis Dalam tampilan output-nya Ini akan muncul Contoh ya Kita Saya disini Lakukan analisis Deskriptive statistik Misalnya Variable dare-nya disini Saya olah gitu ya Ini akan memunculkan Nanti di output-nya adalah Dalam hal ini Dare disini ya Oke Nah Kalau kita misalnya Nanti lakukan analisis lain Misalnya ya Kita bisa lakukan analisis lain Nanti tentu saja Akan munculnya Nanti yang Depth to equity ratio Seperti itu Misalnya ketika melakukan analisis Regresi Misalnya seperti itu Jadi di label-nya Akan muncul Ini Kita Contoh saja Kita lakukan seperti ini Nah nanti akan muncul Outputnya adalah Di halaman terpisah Gitu ya Nah itu kan Depth to equity ratio Dia akan muncul Gitu Nah Itu Sekilas tentang Bagaimana caranya Kita meng-input Data ke dalam SPSS Ya Dan juga Memahami Skala pengukuran Yang digunakan Yang tentu saja Sangat penting Digunakan Ketika kita Menggunakan software SPSS Nah Teman-teman Jangan lupa Kalau masih namanya Untitled Berarti kemungkinan besar Belum disimpan Ya jika teman-teman Simpan file ini ya Tampilannya ini Maka nanti Dia akan menyimpan Datanya Karena formatnya adalah Titik S.A.V Ya Jika ini file ini Disimpan Sedangkan outputnya Tidak disimpan Maka nanti Output ini akan Hilang Ya tidak apa-apa Nanti kita bisa Running kembali Terus kemudian Akan muncul Kembali output Jadi kalau teman-teman Hanya menyimpan output Ya formatnya adalah S.P.V Tetapi datanya Tidak disimpan Nanti ketika Datanya tidak disimpan Kalau di-close Ya datanya hilang Jadi teman-teman harus Input lagi dari awal Ya Kalau hanya menyimpan Outputnya saja Tapi kalau menyimpan File ini ya Datanya Maka jika ini disimpan Outputnya tidak disimpan Maka gampang Outputnya tinggal kita Running lagi Kita lakukan analisa lagi Nanti akan muncul Kembali outputnya Jadi jangan sampai salah Ya Mau disimpan dua-duanya Boleh tidak? Boleh Ya jadi datanya disimpan Dan outputnya pun disimpan Seperti itu Ya Demikian Yang bisa saya Sampaikan Nanti kita akan lanjut Ke pembahasan berikutnya Kita akan coba berlatih Melakukan analisis Deskriptif Ya Untuk sementara Untuk sesi kali ini Saya cukupkan Bagaimana kita bisa Menginput data Kedalam software SPSS Baik secara langsung Atau tadi-tadi Di import ya Dari Format file yang berbeda Mudah-mudahan Bermanfaat Mohon maaf Jika ada Kesalahan Kekurangan Jika channel ini Bermanfaat Bagi teman-teman Kiranya dapat mendukung Agar Channel dapat Terus tumbuh Berkembang Dalam belajar Dan berbagi Segala sesuatu yang Bermanfaat Insya Allah Mudah-mudahan Bermanfaat Jadi di subscribe Di aktifkan juga Tombol loncengnya Di share juga Kepada Teman-teman kita semua Agar semakin banyak Yang bisa Mendapatkan Ya manfaat Dari apa yang sudah Kita pelajari bersama ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih